Hari Pendidikan Nasional diperingati setiap tanggal 2 Mei Untuk tahun 2020, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan selaku panitia peringatan mengangkat tema belajar dari COVID-19 Hal ini disampaikan Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Selatan Riza Palevi Ia juga mengungkapkan harapan untuk siswa dan guru yang sedang mengajar dan belajar di tengah COVID-19 Untuk anak-anak sebagai siswa untuk senantiasa belajar Khususnya keluarga besar atau warga daripada pendidikan di Sumatera Selatan Tetap semangat dalam rangka Hari Pendidikan Nasional kan itu ya Antara lain pihak sekolah dengan jelas dan realita Ikut membantu pemerintah di dalam memutuskan matai rantai pandemi COVID-19 Dengan cara SMK, SMA, terutama SMK telah peduli dengan pandemi COVID-19 ini Dengan catatan telah melakukan baik pembuatan yang namanya tempat yang namanya disinsektan Kemarin telah diberikan secara simbolis kepada Pak Gubernur Baik itu juga masker yang dibuat oleh anak didik sendiri Termasuk yang namanya hand sanitizer kepada semua keluarga besar pendidikan Termasuk siswa-siswa Ya tentunya ini momentum yang sangat dan tidak bisa kita lupakan Terutama pada anak-anakku alumni tahun 2020 Alumni tahun 2020 semua orang tahu untuk di Indonesia Anak lulus tanpa ujian Belajar di mana saja nanti akan kelanjutannya Karena ini bukan kehendak anak-anak Harapan kami tidak lain Anak-anak tetap semangat belajar Guru juga tetap memotivasi bagaimana menambah metode-metode pembelajaran yang cukup akurat Yang cukup jelas, yang cukup dimengerti oleh siswanya Agar anak-anak kita tidak ketinggalan dari negara-negara lain